BPPT KG pastikan merapi aman dan tak ada perubahan setelah meletus Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, BPPT KG, Yogyakarta memastikan kondisi gunung merapi aman Sejauh ini tidak ada perubahan pasca erupsi feratik pada Jumat 11 Mei 2018, pagi Dari CCTV yang ada, tidak ada perubahan sama sekali malam kondisi di puncak merapi sudah sepi, kata Kepala BPPT KG Yogyakarta, Hanik Humayda Menurut Hanik, erupsi feratik di puncak merapi terjadi pada pukul 7.40 WIB dengan munculnya wapair berikut material vulkanik Ketinggian letusan mencapai 5,5 km Namun setelah itu tidak ada aktivitas sama sekali Gempa susulan juga tidak ada Kejadiannya sangat cepat dan setelah itu tidak ada apa-apa lagi, ujarnya Kondisi puncak di bibir kawah, kata Hanik, juga tidak ada perubahan Begitu juga dengan kondisi morfologi di dalam kawah juga sama Karena itu, masyarakat diminta tidak panik Namun masyarakat tetap dilarang melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari puncak merapi Rekomendasi kita sejak dulu aktivitas tidak boleh di radius 2 km, tandasnya Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan BPPT KG disebutkan, erupsi gunung merapi terjadi pada 11 Mei 2018 pukul 7.40 WIB dengan durasi kegempaan 5 menit Ketinggian kolom erupsi mencapai 5.500 m di atas puncak kawah Erupsi yang terjadi bersifat feratik di dominasi uap air berlangsung satu kali dan tidak diikuti erupsi susulan Sebelum erupsi feratik terjadi, jaringan seismik gunung merapi tidak merekam adanya peningkatan kegempaan Kendati demikian, peningkatan suku kawah secara singkat sempat teramati pada pukul 6 WIB atau sekitar 2 jam sebelum erupsi Pasca erupsi, kegempaan yang terekam tidak mengalami perubahan dan suhu kawah mengalami penurunan Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tetap tenang Bersamaan dengan kemunculan awan tebal berwarna putih tersebut, gemuruh dan getaran berupa gempa, hujan pasir juga dirasakan masyarakat sekitar